Hai uh keluar semuanya deh tuh ada mentang juga banyak banget keju-kejunya Wow lihat tuh tekstur ya ya lihat ya bolunya tuh ini dia lembut ya enggak seret kalau dimakan tuh dia enggak seret dan enggak bantet nih kita belah ya tuh tuh aduh enak banget loh ini ini wangi palmiahnya juga wangi sekali ya Jason ya ini nggak kalah sama butter Hai jumpa lagi bersama dengan kami emang hari ini kita mau buat apa nih Jason kita bakal buat kue-kuean lagi nih Oh kue lagi ya sih kali ini kita bakal kasih kalian resep bolu tape kenari ya spesial nih ya spesial kita di sini pakai keju sama kenari nah makanya ini resepnya bisa kita bilang ini resep kue bolu tape keju panggang sebelum kita mulai memasak jangan lupa di like comment subscribe dan tunggu video-video kita lainnya dengan mencet loncengnya tuh notifikasinya biar kalian dapat tiap kita bikin video baru sip ya langsung aja kita ke bahan banyak ya untuk bahan-bahan cake tape kenari di sini kita ada enam butir telur ada 200 gram terigu ada 300 gram tape yang udah lembek gini ya nah ada 150 gram gula pasir ada satu saset susu kental manis satu sendok teh SP ada di sini juga seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh vanili dan seperempat sendok teh baking powder nah ini di sini kita ada mentega 200 gram yang udah kita lelehkan ya Oh ini nih ya nih kita pakai yang merek Royal Palmia ya kabar gembira nih buat ibu-ibu nih semua nih ya yang suka buat kue ini nih bagus banget ya ini sebenarnya seperti butter banget bukan bukan margarin ya jadi nih wanginya juga wangi butter terus harganya juga terjangkau banget nih ya satu saset gini isinya 200 gram ini cuman 7 ribuan ya kalau beli butter 200 gram itu berapa coba ya boleh dicoba banget nih ya saya rekomen banget nih pakai ini ya oke itu Jason nah untuk toppingnya kita di sini ada kenari secukupnya ya buat ditaburin nanti di atasnya nah satu lagi di sini kita ada keju secukupnya untuk taburin langsung aja kita ke pembuatannya ya pertama-tama kita pecahkan ya telurnya semua ya putih sama kuningnya kita jadikan satu setelah itu kita udah masukkan gulanya ya lalu SP nya yang tadi kocok sampai dia kaku nah ini udah kaku ya tuh ya udah bergejak tuh seperti ini nih kita mati dulu sebentar kita panaskan oven terus suhunya 180 derajat ya api atas dan api bawah masukkan SKM nya ya satu saset terus kita masukin garam kita masukin juga vanilanya kita saring dulu ya terus kita kocok lagi kalau itu kita masukin tapennya ya kita masukin kita masukin Bikin sedikit aja ya, jangan langsung Tadi sebelumnya terigunya saya udah ayak dulu nih Nah, setelah itu adding powdernya Aduk lagi Kita matiin Nah, setelah itu kita masukkan menteganya ya Aduk terus ya menteganya, jangan sampai dia mengendap ya di bawah Nah, setelah rata Ini, tadi ada cetakan Saya pakai cetakan yang tengahnya ada lubangnya Saya kasih dia ini, apa namanya? Ketas roti sama pinginnya juga ya Kalau nggak ada ketas roti nggak apa-apa Diolesin mentega aja, ditaburin tepung ya Hmm, setelahnya wangi ya Beda dia dengan margarin yang lain nih Nah, setelah rata Kita taburin kejunya ya Kejunya tadi udah saya parut Sampai dia ketutup semua Setelah itu, kenarinya Kalau misalkan nggak ada kenari Pakai kacang almond juga boleh ya Atau pakai kismis Atau apa aja, bebas Atau nggak, kejunya aja juga boleh Nggak usah pakai kacang-kacangan Ini selera aja nih Setelah itu kita panggang Nah, kita panggang 30 menit ya Suhunya tadi 180 Api atas, api bawah ya Ya, udah bunyeting ya Udah 30 menit Kita lihat dulu kuenya Kita tusuk Wow Kayaknya belum ya Tuh, belum matang ya Kita bakar lagi Kita panggang lagi Kira-kira 20 menit lagi ya Ya, udah 20 menit ya Wow, udah matang ya Tuh Wah Tadam Sudah selesai pembuatan kuenya hari ini Wah, ini enak banget nih Keliatan nih ya Kenari sama kejunya itu tuh Bikin perut keroncongan nih Rungnya Mantap banget Ini wangi banget Parah Butternya juga berasa tuh Palbia butter Margarin butternya tadi Mantep juga nih Wangi Wangi banget Ini kita sering bikin banget nih Makanya ini udah pasti enak Nah Pasti dijamin Daripada kita ngomong terus Mendingan kita langsung Potong aja Potong aja Kita coba ya Jason Kita coba langsung Wuh Manginya Sampai geres Geres Garing Wow Wow Ini Jason Cocangnya yang terjatuh Kenarinya ya Iya nih Ini karena isiannya banyak banget nih Tatakin aja ya Tatakin Tatakin Tuh Ayo makan Makan Bisa pake ini Bisa pake tangan Gak usah ya pake tangan aja Oke Sip Makan Bagaimana rasanya Hmm Pasti mantep Ya Enak banget ya Lembut banget kuenya Terus tapenya tuh berasa banget Nah dicampur sama Si kejunya crispy Sama kenari Kacangnya juga crispy Ya gurih ya Gurih Wah ini udah pasti enak banget lah Harus dicoba banget nih Asin Manis Enak banget Harus dicoba ya Semuanya Nih cobain Coba Mami Kacangnya dong Cama Wangi banget ya Sampai kita comat di atas Hmm Ya ampun Enak banget loh Coba kita belah ya Tuh Tuh Aduh Enak banget loh ini Ini wangi Palmianya juga Wangi sekali ya Jason Ini nih Gak kalah sama butter Lain kali Lain kali Kalau buat kue Gak usah repot-repot Ya Gak usah yang mahal-mahal Kita pake palmia Royal palmia Bisa bikin sendiri Margarin dan butter Di rumah ya Sekali lagi Kita makan Isinya juga Banyak banget nih Tuh Keju sama kenarinya Crispy-crispy gurih Enak banget tuh Ditelen Terus di dalam tenggorokan juga Gak seret sama sekali Ya Masih lembut Dan Ini tuh Manisnya pas loh Pas manisnya Gak kemanisan Biasanya kan Kalau makan kue disini Tenggorokan kayak Gak enak ya Ada nyangkut ya Kalau di gak Ya Ini pas Makanya harus dicoba Harus banget Jangan sampai gak dicoba Oke Jason Sekian Video dari kita Ditunggu Di video berikutnya ya Dadah Bye Bye